Intro Ngakunya Bunda Inul Daratista ini lagi kangen berat sama kampung halamannya di Pasuruan, Jawa Timur Emangnya ada apa sih di kota santri itu? Ketika saya pulang kampung yang saya inginkan adalah Saya duduk di depan teras, kemudian saya panggil ada grobak Kalau di sini ketoprak, kalau di sana itu tahu petes Wah, jangan-jangan ini rahasia Bunda Inul tetap fit dan awet muda Langsung aja kita ajak Bunda Inul nostalgia di kota kelahirannya Fems, Lontong Kupang sangat terkenal sebagai kuliner kebanggaan masyarakat Jawa Timur Gak heran kuliner ini tersaji sebagai menu sehari-hari Oh iya, sajian khas ini dibuat dari Kupang Itu loh sejenis hewan laut yang dimasak dengan bumbu petis Dalam pembuatannya, kupang dibersihkan dengan kayu atau gongso Kupang dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit Hewan laut ini mengandung asam amino esensial dan zat besi Yang bermanfaat dalam pembentukan sel-sel darah merah dalam tubuh Setelah bersih, rebus kupang untuk memisahkan daging dari cangkang Gak lama kok, perebusan ini hanya makan waktu 15 menit aja Lanjut ke proses pembuatan leto dan petis Bahan utama leto adalah tepung gapek atau tepung singkong Sebelum diparut, singkong direndam dengan air untuk menghilangkan kandungan cyanida penyebab keracunan Supaya lebih enak, siapkan bumbu yang terdiri dari ketumbar Bawang merah dan bawang putih Lalu campur dalam parutan singkong Dan setelah rata, bulatkan dan goreng sampai matang Untuk petis, campurkan air rebusan kupang dengan gaplek Masak sampai teksturnya mengental Jadi deh! Tahu petis ini juga jadi makanan favorit Bunda Inul Emang gak bohong deh Tahu dengan lumeran bumbu petis ini mantap surantap Oh iya, tahu petis ini biasa memakai jenis tahu pong Yaitu jenis tahu yang mengembang saat digoreng Tapi kopong di dalamnya Sebelumnya sih, bagian tengah tahu diberi isian bumbu petis Hmm, sedang